Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Tria Dianti dengan name 1902-004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Biosistematika Varietas pada Jambu Biji, di Pisidium Guajava melalui pendekatan morfologi di agrowisata bakti alam Nongkojajar Pasuruan. Latar belakang. Pisidium Guajava L atau sering biasa kita sebut Jambu Biji ini merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Tengah, lalu penyebaran tanamannya ini meluas ke kawasan Asia Tenggara dan ke wilayah Indonesia melalui Thailand. Nah, berbagai manfaat yang terkandung dalam Jambu Biji ini serta peluang bisnis yang menjanjikan membuat banyak kalangan berlomba-lomba menciptakan varietas baru yang unggul dan diminati semua orang. Pelitian yang dilakukan pada varietas Jambu Biji ini umumnya terfokus pada jumlah produksi yang dihasilkan pada setiap daerah. Teknik berlidaya untuk menghasilkan tanaman Jambu Biji ini yang berkualitas tinggi dan kandungan pada daun dan buah Jambu Biji ini sebagai bahan dasar dalam pengobatan tradisional maupun modern. Metodenya, bahan spesimen yang digunakan adalah spesimen segar dari enam varietas tanaman Jambu Biji atau Pisidium Guajava L yaitu varietas getas merah, varietas kristal, varietas lokal, varietas pier, varietas sukun farang, dan varietas sukun merah. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi meteran, penggaris, jangka sorong, kaca pembesar, gunting tanaman, kantong plastik, kertas label, kamera digital, standar warna, dan buku morfologi tumbuhan. Berikut hasil penelitiannya, hasil deskripsi dari masing-masing varietas Jambu Biji ini dapat dibuat satu kunci identifikasi Jambu Biji. Setelah melakukan deskripsi dan membuat kunci identifikasinya, maka dapat dilihat hubungan kekerabatan melalui pendekatan morfologi yang divisualisasikan dalam bentuk dendogram tabel 1. Nah, ini berikut tabel Deonogram hubungan kekerabatan antara enam varietas Jambu tersebut berdasarkan analisis karakteristik morfologi. Nah, karakter yang berpengaruh besar mempunyai nilai lebih dari 0,750 dalam komponen satu antara lain, bentuk batang, warna kelopak bunga, permukaan bawah, rata-rata lebar makota bunga, warna benang sari atau tangkai sari, panjang benang sari, warna putih atau kepala putih, panjang putih, karakter yang termasuk dalam komponen dua antara lain, jarak antar pulang daun, jarak antara nudus, warna kelopak bunga permukaan atas, warna putih atau tangkai putih. Nah, selanjutnya karakter yang termasuk dalam komponen tiga antara lain itu ada kerapatan daun, diameter batang, mengelupasnya kerak, bangun daun, lebar kelopak bunga, permukaan pelit buah, dan warna permukaan buah. Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui terbentuknya dua kelompok utama yaitu kelompok A yang terdiri dari sukun parang dan kelompok B yang terdiri dari lima varietas yaitu kristal, lokal, sukun merah, getas merah, dan peta. Yang mana memiliki nilai indeks dalam kesamaan sebesar 0,283. Nah, nilai tersebutlah merupakan nilai yang paling kecil di antara nilai yang lain. Yang berarti, dua kelompok tersebut itu memiliki perbedaan karakter yang signifikan, karakter yang berbeda antara lain pada bentuk bunga, bentuk buah, dan jarak antara mengelupasnya kerak. Yang masing-masing kelompok tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk kelompok A memiliki karakteristik batang yang berbentuk bulat pipi, buah yang berbentuk bulat memanjang, dan jarak antar keraknya itu yang memiliki batang yang terkelupas banyak kecil-kecil. Nah, sedangkan yang kelompok B ini memiliki karakteristik batang berbentuk bulat, buah berbentuk bulat, dan bulat telur jarak antar keraknya itu terkelupas sedang dan sedikit besar-besar dan kecil-kecil. Nah, memisahkannya varietas jambu biji ini menjadi beberapa kelompok pada deondogram disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nah, setiap individu ini baik tingkat spesies maupun varietasnya pasti memiliki ciri atau sifat khusus yang tidak dimiliki oleh individu lainnya. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa meskipun dalam satu varietas, suatu individu pasti memiliki perbedaan. Nah, kenyataan ini bisa terjadi karena memang tidak akan pernah ada dua individu yang sama persis di dunia ini. Nah, berdasarkan nilai komponen matrix pada tabel yang tadi, tabel pertama, dapat dilihat dari komponen satu, terdapat tujuh karakter yang memiliki nilai lebih dari 0,75 yang berarti karakternya tersebut berpengaruh kuat terhadap jauh dekatnya hubungan antar varietas. Nah, karakter tersebut antar lain karakter bentuk batang, rata-rata lebar makota bunga, panjang benang sari, panjang putik, warna kelopak bunga, permukaan bawah, warna tangkai sari, dan warna kepala putik. Nah, pada komponen dua terdapat lima karakter yang memiliki nilai lebih dari 0,75 yaitu karakter jarak antar tulang daun, bentuk makota, bunga, warna tangkai putik, warna kelopak bunga, permukaan atas, dan jarak antar nodus. Nah, pada komponen yang ketiga terdapat lapan karakter yang memiliki nilai lebih dari 0,75 yaitu karakter kerapatan daun, diameter batang, bangun daun, lebar kelopak bunga, permukaan kulit buah, dan permukaan buah. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dalam video ini, dalam presentasi ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.